Hashtag Buna saat ini menjadi tren, Buna adalah panggilan akrab dari selebgram Rahel V-nya. Warganet saat ini ramai membicarakan Rahel V-nya yang dituding tidak menyelesaikan isolasinya di Wisma Atlet. Tak hanya itu, ia juga disebut meminta sekamar dengan pacarnya, Salim Naudera saat akan mulai melakukan isolasi. Tudingan ini bermula ketika akun Ad Clever Ditt yang mengaku sebagai petugas di Wisma Atlet bagian penginputan data membuat tweet yang menjelaskan perilaku Rahel V-nya saat baru pulang dari luar negeri. Tweet akun Ad Clever Ditt kemudian diredweet oleh akun Twitter Ad Mediokriki yang kemudian menjadi viral. Dalam tweet itu menceritakan kronologi Rahel V-nya yang lolos dari karantina bandara usai dari Amerika Serikat. Yakin dia karantina di hotel. Pertama dia kabur waktu di bandara pas disuruh karantina di hotel, eh keburu ketahuan sama petugas. Jadinya dia bilang gini, kita emang mau karantina di Wisma Atlet kok, tulis akun Ad Clever Ditt. Eh selang berapa tiga hari gatahunya udah keluar dan bikin story lagi ngerayain ulang tahun di rumahnya, adakah noodle? Apa itu karantina di hotel? Sambungnya, penjelasan akun Ad Clever Ditt saat Rahel V-nya karantina di Wisma Atlet meminta untuk ditempatkan satu kamar dengan Salim Naudere yakni kekasihnya. Karena gua yang input data dia di Wisma Atlet pada mangan. Pas gua tanyain alamat dimana dia pura-pura bego. Sampai-sampai satu kamar sama si Salim padahal bukan suami istri. Gua minta buku nikah, katanya dia bertiga sama manajer Rahel yang cewek. Lanjut akun tersebut. Akun tersebut mengaku kesal dengan Rahel V-nya karena tidak mengikuti prosedur isolasi dan membandingkannya dengan para tenaga kerja wanita, TKW, yang tetap melakukan isolasi sampai selesai. Jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih telah menonton!